Ya pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menggelar debat kedua pemilihan Gubernur Jakarta dengan mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tujuh panelis yang berasal dari berbagai unsur bidang dilibatkan. Ada momen-momen yang cukup menarik saat sesi Paslon bertanya, Paslon menjawab. Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar debat kedua dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan subtema infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok. Visi-misi dan program kerja ketiga pasangan calon yang akan berlagak di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta diuji terkait tema dalam debat kali ini dengan melibatkan tujuh panelis yang berasal dari berbagai unsur bidang. Ketiga paslon yakni Ritwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, Pramono Anung Rano Karno diharapkan memaparkan program lima tahun ke depan saat Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara dan akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Dalam sejarahnya, Jakarta merupakan magnet bagi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Namun, pengangguran, kemiskinan, harga bahan pokok dan pertumbuhan ekonomi bisa dibilang menjadi beberapa persoalan yang perlu penanggulangan di Jakarta. Dalam debat kedua ini ada momen-momen yang cukup menarik saat sesi paslon bertanya, paslon menjawab. Ya, terima kasih untuk pasangan 03, di debat sebelumnya bertanya saya tentang Bandung, sekarang tentang Jawa Barat, ya memang track record lah yang diperdebatkan. Izinkan saya tidak bertanya ke Mas Pram, beliau guru saya, saya bertanya ke sahabat saya Pak Rano Karno. Bang Rano, Anda pernah jadi wakil gubernur Bu Atut, kemudian naik menjadi gubernur Banten. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil, malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya, sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi. Bang Emil mungkin pura-pura enggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma satu tahun, kan. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur satu tahun. Banten ini aneh, kan. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, Sampai hari ini mungkin akan bisa cek, Kapolda di Banten itu ada dua. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya dua, Kang. Pangdam Siluwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin, bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur, Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, kan. Bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang Panimbang, itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya, Banten itu secara teritoris, sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak, tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi Alhamdulillah, dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, Insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang akan impikan itu tadi. Mungkin itu jawaban. Terima kasih. Saya bertanya ini karena survei mengatakan, rakyat Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama Bang, Pangdamnya dua, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga dua, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan, tapi saya lihat catatan IPM turun, bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya lima tahun naik 3 persen. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih, kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita atau Abang. Terima kasih. Kang, Kang Emil yang saya hormati, kalau saya bisa ngebenahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa ngebenahin kampung saya sendiri di Jakarta? Kalau saya nggak bisa ngebenahin kampung saya di Jakarta, saya nggak maju jadi wakil gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI Kang. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya, saya harus ngebenahin. Kalau bicara pengalaman, barangkali antara kita berdua, Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya yang menjadi gubernur. Nah mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju. Mungkin itu. Terima kasih. Lalu, akankah warga Jakarta kepincut dengan program kerja yang akan diusung oleh Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrek Kun Kunwardana, serta Pramono Anung Rano Karno, terkait tema debat kedua yakni soal ekonomi dan kesejahteraan sosial ini? Tim TV One mengabarkan. Pasca debat kedua pemilihan kepala daerah Jakarta, ketiga pasangan calon saling klaim unggul di antara paslon lainnya. Lalu apa saja tanggapan para pasangan calon kepala daerah Jakarta? Bang Rano, gimana itu? Itu bukan menyerang, itu memang bertanya. Tidak ada masalah dalam debat. Bahwa kita juga ada makan gratis, tapi bukan di pagi hari. Kepada segmen masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Tidak maksudnya tanggapannya sama gitu, Kang? Tidak sama, kan dia pagi hari, saya siang hari. Bukan menyaingi, Mbak. Kalau daerah bersemangat kayak saya, dikalikan 500 daerah, itu program sukses dobel-dobel. Jadi bahasanya bukan menyaingi, tapi mengkomplementer. Tapi secara keseluruhan, saya sihatan sama penampilan hari ini. Ya kalau lihat poolingnya mah bagus, Alhamdulillah mudah-mudahan ridho pasangan nomor satu ya. Makasih. Kurang seru karena, apa, yang sesi serang-serangan, nggak tuntas. Karena waktunya dibatasin. Iya, kalau nggak, kalau memang mekanismenya memungkinkan, ya why not? Kan gitu, kenapa tidak? Gitu, jadi supaya tuntas, ya. Tersampaikan, karena memang program unggulan kami dalam soal ekonomi, yaitu getuk tulang adab. Jadi itu akan menjadi pusaran ekonomi buat seluruh rakyat Jakarta. Kalian yang sedang bekerja, cukup dengan mengikuti di aplikasi, itu akan mendapatkan kompensasi dari biaya promosi, dari setiap produk, apabila kalian menggantikan produk. Ya, saya melihat bagian dari perbedaan, cara memandang sesuatu, nggak apa-apa. Saya sendiri kan pengen diserang, tapi nggak diserang, malah Bang Dul yang diserang. Sehingga dengan demikian, ya saya nunggu. Makanya saya tadi lulus-lulus Bang Dul, Pak. Sabar Bang Dul, sabar Bang Dul kan gitu. Asik saya diserang, ambil asik. Padahal apa yang diserang, dia tahu soal Banten. Tapi ngapain mesti bahas soal Banten kan? Kita pilih karena DKI kok ngapain mesti bahan Banten. Nah, tapi artinya itulah, itulah perdebatan nih seperti itu. Tapi udah kelar ya? Kita di belakang, udah beres tadi. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah disiapkan sejak lama, dan kami memang sengaja sampaikan di dalam sebelum debat kali ini. Sebenarnya dari seminggu yang ini saya sudah menyampaikan. Dan kalau kemudian program ini diikuti yang lain, saya Alhamdulillah. Tapi saya sudah menyampaikan lebih dulu. Terima kasih telah menonton!